Hai semua, hari ini aku mau bikin kue ulang tahun Nah ini kuenya aku bikin dari 6 butir telur Hasilnya seperti ini, simple tapi cantik Bikinnya gampang, kalian pasti bisa ikutin Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Untuk bahan kuenya aku pakai 6 butir telur 150 gr tepung terigu 30 gr coklat bubuk 150 ml minyak goreng 200 gr gula pasir 100 gr di sisi atau coklat batang 1 sendok teh TBM Dan pasta panila Persiapan pertama aku akan saring tepung terigu dan coklat bubuknya Agar tepungnya halus dan tidak bergerindil Lalu aku aduk sebentar agar tercampur rata Kalau udah tercampur aku akan sisihkan dulu Nah persiapan kedua aku akan cairkan di sisi atau coklat batang Cairkan menggunakan api kecil aja Sambil kita aduk-aduk Nah kalau udah mencair kayak gini aku akan matikan aja apinya Lalu aku masukkan minyak Kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata Kalau udah tercampur rata kita sisihkan juga coklatnya Nah disini aku udah siapkan 6 butir telur Lalu masukkan gula pasir TBM Kalau nggak ada TBM boleh pakai SP Masukkan juga pasta panila Kalau nggak ada yang cair boleh pakai yang bubuk Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi Sampai putih, kental dan berjejak Kalau udah putih, kental dan berjejak seperti ini Aku akan kecilkan kecepatannya jadi kecepatan paling rendah Lalu aku masukkan tepung dan coklat yang tadi sudah kita ayak Sedikit demi sedikit aja Sambil kita mixer pelan-pelan pakai kecepatan rendah Ini mixernya asal aja Nggak usah terlalu lama Karena nanti juga kita akan aduk lagi menggunakan spatula Jangan terlalu lama ya disini mixernya Sebentar aja Nah ini udah cukup Akan aku matikan aja mixernya Aku aduk sebentar Lalu aku masukkan coklat yang tadi sudah kita cairkan Sedikit demi sedikit Sambil kita aduk menggunakan teknik aduk balik Jadi dari bawah kita tarik ke atas Pelan-pelan aja Lakukan sampai benar-benar tercampur rata Tidak ada endapan minyak dan coklat di bawahnya Nah ini udah benar-benar tercampur rata Ini akan aku masukkan ke dalam loyang Aku pakai loyang diameter 22 cm Udah aku alesi dengan margarin tipis-tipis Ditaburi dengan tepung terigu Bawahnya juga aku pakaiin baking paper Boleh juga pakai kartas roti Aku hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar Disini aku udah panaskan kukusan sebelumnya Ini kukusannya udah panas Lalu akan aku kukus menggunakan api kecil Kurang lebih selama 35 menit Setelah 35 menit Aku akan buka Nah ini udah mateng Untuk memastikan kita lakukan tes tusuk Kalau udah gak ada yang menempel lagi ditusukan Berarti itu udah mateng Kita angkat aja Kita keluarkan dari loyang Dan biarkan kuenya dingin ya Sebelum kita hias Nah ini bahan untuk menghiasnya Aku pakai buttercream Ini buttercreamnya aku tambahkan pasta mocha Biar wangi Lalu 200 gram di sisi Atau coklat batang Ada coklat crispy bowl Secukupnya Aku juga pakai cherry Dan selai strawberry Nah ini kuenya udah dingin Jadi udah siap buat kita hias Sekarang aku akan bagi dua dulu kuenya Lalu aku tambahkan buttercream Di pinggirannya Tengahnya aku kasih Slice strawberry Lalu aku ratakan Menggunakan sendok Kalau udah Kita tumpuk lagi Pakai kue di atasnya Lalu aku tambahkan buttercream Di area yang tidak rata Atau di area yang kosong-kosong Agar nanti Pas kita tambahkan buttercream yang tebal Jadi lebih gampang untuk meratakannya Lalu kita ratakan Sekarang kita timpa lagi Dengan buttercream Ke seluruh bagian kue Lalu kita ratakan lagi Menggunakan scraper Sekarang kita Nah seperti ini Sudah cukup Sekarang aku akan cairkan Di sisi atau coklat batangnya Kalau udah mencair kayak gini Kita angkat Matikan aja apinya Lalu aku akan cetak coklatnya Untuk hiasan di atas kue Kalau untuk hiasan coklatnya Atau bentuk coklatnya Itu sesuai selera aja Aku pakai yang kotak-kotak kecil Seperti ini Kita ratakan sedikit pinggirannya Lalu simpan di dalam kulkas Sampai mengeras Ini sebentar kok Cukup 5 menit aja Nah ini kalau misalnya udah mengeras Hasilnya seperti ini Tinggal kita keluarkan dari cetakan Kalau aku ini Kedua sisinya itu direkatkan Pakai coklat yang masih cair Jadi ditempel Hasilnya seperti ini nanti Lalu sisa coklatnya Aku tuang di pinggiran kue Lalu ke bagian atas kuenya Kita ratakan Nah aku simpan Coklat yang tadi udah kita cetak Lalu kita kasih buttercream Kita simpan lagi coklat Simpan lagi buttercreamnya Begitu seterusnya Sampai selesai ya Lalu kita taburkan Crispy coklatnya Di tengah-tengah kue Lalu kita kasih cherry Di setiap buttercream Ini cherrynya Satu Aku bagi dua Jangan lupa Kita kasih buttercream Untuk di bawah kuenya Nah ini dia Kue ulang tahunnya udah jadi Jangan lupa like Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian Yang belum subscribe Makasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax